Baik Buya, nama kinya telah masuk. Suatu penderspon kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu Ibu. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dari hamba Allah, Kalimantan Barat. Baik Ibu silahkan bisa langsung berdeka pada Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasambler almostようや. Sebelumnya mohon maaf ada dua hal yang mau saya tanyakan Buya. Pertama, di kooperasi sekolah saya ada peminjaman uang. Waktu pengembaliannya tidak ada kelebihan, Buya. Namun ada kesepakatan bahwa peminjam harus memberikan fee atau untung kepada kooperasi yang berbentuk uang dengan besaran yang tidak ditentukan. Jadi misalnya minjamnya 1 juta, maka dalam 10 bulan harus mengembalikan 100 ribu per bulan dengan tambahan fee yang tidak ditentukan. Apakah boleh, Buya? Pertanyaan yang kedua, suami saya kerja di luar daerah dan selalu video call setiap hari, Buya. Bagaimana? Suami saya kerja di luar daerah dan selalu video call setiap hari. Saat saya sholat suna, terkadang suami video call, Buya. Mana yang harus saya dahulukan? Apakah tetap melanjutkan sholat suna saya atau menyambut video call suami saya sepertinya? InsyaAllah. Terima kasih Buya untuk segala jawabannya. Jazakallah wa khairan khairan khairan, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama saja, cuma dirubah kalimatnya sama, yaitu riba tambahannya itu. Tidak makan nasi, makan lontong, makan ketupat. Tidak ada riba, tapi ada cantik lagi, bunga, jelita. Sama. Tidak riba, tapi bu, bunga, jelita. Sama seperti itu. Tidak ada tambahannya, cuma tambahannya tidak ada ribanya. Tapi apa? Harus dengan si fee. Terus fee itu apa? Pengurangan atau tambahan? Itu kan bahasa dikemas. Islam melarang tambahan itu kenapa? Dibalik tambahan ini kekejaman. Karena orang itu paling mudah berbuat dolem kepada orang terjepit. Seorang ibu yang anaknya sakit, sudah gelap mata. Yang penting dapat pinjaman uang, kembalikan seberapapun tidak penting. Pokoknya aku dapat pinjaman. Apa akankah kita membiasakan menari-nari di atas luka orang? Tidak mungkin begitu. Ditutup oleh Islam. Tidak boleh. Kalau minjem, minjem benar. Kalau urusan bisnis, bisnis dong. Kelihatannya hanya 0, berapa. Ini kan awal-awal. Gede-gede. Akhirnya apa? Orang berbisnis dibalik luka orang. Akhirnya apa? Ya, paling dia anak sakit. Orangnya sakit. Paling pinjem. Tahu hari ibu, tidak pinjem saya ini? Jadi setiap hari ini cari mana orang-orang keluarganya sakit. Yang punya masalah dikudu, bunga. Pinjem ya, pinjem. Sama punya utang, siapa punya utang. Pinjem saya ya. Diam-diam ada tambahannya. Jekik nanti pada akhirnya. Jangan main-main. Jangan urusan itu. Urusan jual beli ada. Transaksi ada. Murabah. Cari untung ada. Tapi kalau sudah pinjem meminjam, lihat ada rambu-rambunya. Tidak boleh. Tidak boleh ada tambahan. Sedikit pun karena apa? Biarpun sedikit, bisa jadi bukit. Boleh ya. Itu tidak berkenankan. Biarpun bahasanya apa. Sobat, fee harus ini. Biarpun karena, enggak coba bayar fee. Biarpun satu rupiah kali. Misalnya Pak, pinjem satu juta. Yang penting kasih fee. Betul, kayaknya betul. Kasih seratus rupiah. Oh fee cuma seratus rupiah. Oh fee apaan tuh? Ya kan? Seratus rupiah. Dan di satu juta, seratus rupiah. Oh fee apaan? Besok tidak diinjam lagi tuh. Karena apa? Kurang itu. Bahasanya ikhlasulillahi ta'ala. Tapi tetap tidak boleh. Sekecil apapun. Bahkan, kalau Anda meminjamkan uang, satu juta. Tetap kembali satu juta plus pijet, itu sudah riba kok. Tidak ada ya. Karena ada nilainya. Hindari. Ada mudah. Untuk bisa menghidupkan manajemen, bisa masih ada. Makanya sekarang Anda berbankan syariah. Itu kan diolah semacam itu. Biarpun masih produk-produk syariah, masih ada kekurangannya, tinggal kita nyempurnakan. Tapi kalau modelnya ditanyakan, itu adalah bentuk riba halus ya. Riba halus. Halus maksudnya apa? Kelihatnya dikemas bukan riba, tidak ada tambahan. Tapi ada, tidak ada tambahan bagaimana. Jelas ada tambahannya begitu kok. Ini Anda, Masya Allah, lagi melakukan sholat sunnah, suami telpon. Alhamdulillah. Ini adalah contoh wanita yang baik. Yang repot itu. Si istri lagi nonton senatron, sampai tidak sadar telpon suaminya. Nah, ini kalau suaminya asib buruk itu. Baik, jika dalam dugaan Anda, kalau Anda menyelesaikan sholat Anda, tidak ada masalah, selesaikan sholat Anda. Karena itu sholat sunnah, biarpun boleh diputus, selagi dalam praduga Anda, no problem, apalagi jatahnya. Mungkin suami Anda sudah tahu, ini waktu Tuhan. Jadi suami Anda pun mengerti, lagi telpon tidak diangkat, oh lagi Tuhan, karena istri dia soleh seperti Anda. Nah, tapi kalau tiba-tiba Anda sholat di bukan waktunya, dan suami sudah menunggu, mulai tulis janjian misalnya, janjian, karena sholat sunnah, Anda bisa percepat. Anda bisa percepat, atau Anda batalkan namanya sholat sunnah. Sholat sunnah adalah madhab kita, Imam Syafi'i dan Jumhur Ulama, madhab Mahdiqi dan juga hamba, ini boleh dibatalkan. Ya, demi untuk sesuatu yang lebih penting, maka Anda kira-kira dulu. Senangkan suaminya seterusnya. Baik, seperti itu. Cuma saya ingatkan, jangan menikmati video call dong, pertemuan lebih indah dari itu semuanya, maka berbanyaklah bertemu, jangan panggil ini, mati video call, gak ketemu-ketemu. Baik, semoga Allah mudahkan semuanya, untuk menciptakan keindahan dalam rumah tangga, yang diri toki oleh Allah. Wallahuaklam bisawab.